Apa kabar, fans? Selamat datang kembali di Tres Talk. Whatsapp penuh semua? Whatsapp sih kagak ya, Instagram sih. Instagram ya? Penuh, aduh. Dia sampe ngeheng sih handphone saya kayaknya. DM-nya berapa banyak bro sampe ngeheng gitu? Masih banyak sih yang belum saya reaksi gitu, reaksiin gitu. Masih banyak. Untung DM gue kebaca ya. Untung minta interview. Kiang, kita ngomongin tentang ini dulu, ngomongin tentang kemarin lah, euforianya setelah masuk locker room, ceritain dikit dong. Kalau nggak jalan dari locker room, kita mulai dari tembakan. Hakim Scott layup, nggak masuk. Kiang tuh, apa sih waktu liat Hakim Scott nggak masuk tuh, Kiang ngapain sampe bisa dapet bolanya? Itu dengan, itu awalnya tuh udah nggak kepikiran lagi sih, soalnya udah, pokoknya sistemnya coach-coach itu, pokoknya run to your spot. Oke. Jadi setiap kali bola masuk atau bola miss itu, spot saya tuh di low block. Oke. Low block, jadi kalau misalnya Uncle Hakim drive itu, pokoknya saya di opposite block. Kayak gitulah, pokoknya tiap kali kalau misalnya ada bola, dan saya di opposite block gitu. Dan nggak kepikiran juga, kalau misalnya si Uncle Hakim tuh, flutter apa layup gitu. Saya udah nggak liat tuh, udah saking buramnya, itu sekenceng angin tuh kayaknya tuh, udah drive-nya tuh. Sisanya, setahu saya tuh, pas dia dribble, dapet bola tuh 37 detik. Coast to coast sih, ya udah habis, coast to coast, biasanya 5 detik kan ya. Udah tuh layup bola, ngepantul tinggi, saya liat, yang jaga gue si Gunawan. Iya. Ya gue si Gunawan, dan bolanya tuh tinggi banget, dan bisa nge-reach lah. Nge-reach, habis tuh udah, yang penting ngelempar. Pokoknya nge-reng. Sebelum budget, pokoknya lempar aja dah. Pokoknya nge-reng aja. Udah nggak tau form shot gimana, throw in atau apa, pokoknya nge-reng aja. Itu bank shot. Gue nggak kepikiran itu bank shot. Tapi itu susah loh. Itu susah itu kan 0,2 detik ya. Dapet langsung dilempar aja ya. Gila. Iya. Angle bank shot pun kayaknya nggak kelihatan sih. Kalau dari sisi saya ya, kalau sisi kamera mungkin bisa lihat. sisi dari live streaming gitu kan, kayaknya bisa bisa lihat. Soalnya kalau dari sisi saya sih, udah gelap itu. Ini game winner pertama, Kiang nggak? Dalam selama karirnya Kiang bermain basket? Iya, bisa jadi. Badannya rasanya kayak apa? Kiang pas bolanya masuk badannya. Pasti tuh hype banget sih. Udah blank gitu. Bisa masuk. Kalau misalnya lihat tayang ulang itu, gue udah nggak tau lah teriakannya apa aja. Yang angkel. Langsung dipeluk sama angkel, semuanya datang langsung semuanya. Aduh. Di tiba-tiba angkel sampai mau pingsan tuh. Di tiba-tiba angkel sampai mau pingsan tuh. Iya. Tapi ini momen yang, apa ya, maksudnya kita sebagai pemain basket, pasti pengen juga lah ngerasain lah ya, sekali-sekali kayak bisa bawa tim yang menang gitu. Tapi kemarin tuh kalian ketinggalan jauh loh. Kalian ketinggalan 22 poin ya. Pas halftime itu, Coach Koko ngomong apa tuh? Tiba-tiba bawa kedua, buset. Gacor lah emang lah ini. Tiba-tiba mampu. Cuma tiba-tiba mampu. Udah itu doang sih. Tiba-tiba mampu. Kalau misalnya mau menang game ini, ya harus work from it. Pasti angkel juga marah-marah tuh pasti. Iya. Pasti. Kalau angkel mah ganas, takut sih. Jahat dia kok marah. Oh mukanya kok dia marah. Kalau misalnya udah pelototin orang tuh. Udah jangan. Udah lah. Udah pasti mau dimakan tuh orang. Oh dia galak ya? Galak sih. Kalau misalnya marah galak. Tapi kalau ya baik, ya baik banget gitu. Oh oke-oke-oke. Kocok sih orangnya. Orangnya kocok juga. Orangnya lucu ya? Hakim sih kayaknya orangnya lucu sih. Dia udah 38 tahun sih. Dia pengalaman banget juga. Tapi kalau menurut Kiang sendiri ya, kalau menurut Kiang sendiri kemarin, perbedaannya apa sih? Di babak kedua, apakah kalian mungkin lebih kasih defensive pressure lebih banyak, ataupun kalian lebih kayak ada strategi defense mungkin kayak pindah ke gue kemarin gak gitu nonton sih sebenarnya jujurnya. Tapi apakah kalian ganti jadi zone defense atau gimana sih? Kalau menurut Kiang di babak kedua. Di second half ya? Second half. Langsung ini sih full court sih. Udah kayak full court. habis itu kalau misalnya udah lewat setengah 8 tuh dalam itu, men. Oke. Ada siapa gangguin? Ada siapa gangguin? Ini ngeliatin samping. Iya. Akhir edo. Ada edo. Ada edo tune ya. Oke. Oke. Karena kita ngomongin, kita udah ngomongin game-game. Gue penasaran tuh pertama, kalian tuh memulai season ini berapa ya? Kalian 4 kali kayaknya. Awal-awal season. tiga atau empat kali kayaknya. Iya, empat kali. Kalian tuh kan struggling. Kalau menurut Kiang sendiri, apakah struggling kalian itu di awal season karena hype yang terlalu tinggi atau kalian memang belum nemu aja permainan? Itu ada kayak ada pressure ya. Iya sih, hype-nya terlalu tinggi sih. Jujur aja, hype-nya terlalu tinggi. Terus kayak pressure-nya banyak. Dan itu, kita tuh tim baru yang dicampur aduk dengan tim tua dan muda. Jadinya jomplang banget kan? Jadinya, ada yang gak, apa, gak catch up gitu lah sama senior dan, seniornya juga gak tau kita mau ngapain gitu. Jadinya, banyak pertimbangan. Akhirnya, banyak adjustment dari pelatih. jadinya sekarang bisa, jadinya kayak dulu itu bisa sampai kalah sama Pasifik, kalah sama 5 Perkasa itu saya juga ya, kepikiran banget sih. Tapi, sekarang ini kan kalian udah masuk ke bubble nih. Masuk ke bubble, langsung 5 kali menang beruntun ya. Kalian masuk ke 5 kali beruntun, beda banget, suasana aja nih. Suasananya, kayak vibes-nya, kayaknya juga, apa ya bahasa Indonesia-nya ya, suasana, vibes, kayaknya auranya lah. Aura timnya tuh, aura timnya tuh juga udah jauh lebih enak. Apa sih yang terjadi setelah seri Bandung itu ditunda, itu kan kalian ada 2 minggu ya, dan lalu juga dateng Angkel untuk gantiin Julio. Apa sih yang menurut Kiang berubah dan membuat tim ini tuh lebih kompak di 2 minggu itu? Nah, ini uniknya si Angkel Hakim nih, kayak, kayak Tommy Basket nih, yang baru dateng tuh kan kayak, yaudah kayak main biasa-biasa aja kan, kenalan gini. Kalau Angkel tuh opposite-nya gitu. Malah, dia dateng, langsung ngelitim, setiap kali kayak water break atau apa gitu kan, si biasa kita tos-tos biasa doang kan, tos-tos-tos. Tapi, si Angkel langsung suruh hadal gitu. Semuanya kaget dengan leadership-nya si Angkel ini, jadinya tim kita tuh makin solid. Bisa nge-lead satu-satu, kayak, dia tuh dikasih masukan, mau, dan, dia mau kasih-kasih masukan juga. Itu sih yang saya salut dari Angkel Hakim ini. Nah, sebaiknya kamu bilang kamu huddle. Huddle sama Angkel Hakim setelah kayak water break gitu. Apa sih di huddle ini? Angkel itu ngomong apa? Huddle tuh, ya, let's go, let's go huddle. Kayak, disuruh fokus, kalau misalnya ada yang salah gitu, disuruh coba perbaiki, habis itu, ya, one, two, three, family or hard work gitu lah. Habis itu minum. Dari latihan sampai kelahan latihan, semuanya gitu. Jadi, kamu sebagai pemain lokal juga ngerasa lebih nyaman gitu ya? Iya, iya, Misalnya ada kan, habis drill atau apa gitu, kalau water break gitu, yaudah, terus biasa aja. Polos gitu, kayak, gak ada suasana hype gitu, udah. Duduk, terus disuruh balik lagi ke lapangan, yaudah, gitu dong sih. Kalau Angkel, vibes-nya beda banget. Jadi, memang si Angkel ini membawa impact, yang besar banget. Dan kita bisa lihat sih, langsung sih, dari beberapa game Angkel aja, dia langsung bisa ngasih lihat, defense-nya dia, offense-nya dia, di umur segitu, intensitasnya tinggi banget sih. Jadi, kalau Kiang sendiri, ngelihat Angkel, defense-nya kayak gitu, pasti Kiang juga mau dong, main defense-nya juga intensitasnya tinggi tuh, membantu pemain yang lain gak sih, menurut kalian juga? Menurut Kiang sendiri, pasti itu memotivasi yang lain juga kan? Iya, bisa sih. Soalnya, lihat, bukan yang ngejelekin ya, lihat komen asing dan lain tuh, kadang, ada yang kayak, ngelepas gitu sih, maksudnya kayak, jaga, dan kayak, yaudah, pokoknya, dia poin, gue juga bisa poin gitu. Kalau ini gak Angkel sama, Shane juga, sebenarnya, sama sih, kayak si Angkel, cuman leadership-nya, gak begitu ini ya, cuman, ya kalau misalnya diajakin ngobrol, juga enak sih. Jadi tuh, mereka berdua juga, gimana ya, kasih sesuatu lah buat kita gitu, bahwa, baik-baik bisa, kita juga bisa gitu. I see. Kiang, sekarang kan, Shane, disuspen, lima pertandingan. Jelas, jelas sekarang ini, udah, Rips gue masih aman nih. Gue masih aman. Masih aman. Dan sekarang, Kiang, Kiang kan dapet, peran lah ya, mungkin kan, sekarang mau gak mau, harus jaga pemain asing, lawan juga kan, karena big man-nya, sisa, kamu sama, sisa mungkin, Edho Chin juga gitu, jadi big man. Iya, iya, so far, pengalamannya, jaga pemain asing, gimana? pengalaman ya, banyak kecolongan juga sih sebenarnya. Oke. Banyak kecolongan, ya kayak, terlalu gampang lah, bagi mereka gitu, untuk masukin ke pain area, cuman, ada satu sisi, kalau misalnya, kalau Rocky nonton lagi sih, kayaknya, gue agak, adjust dikit sih, untuk jaga si, 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 apakah, kalau dia strong ke kanan, ya, saya, area-nya ke kiri gitu. Oke. Untuk power sih, udah pasti jauh sih sama import, cuman, untuk jaganya itu loh, jaga untuk, kasih, jangan kasih dia, gampang, minta low post, push dia keluar, sebelum dapat bola gitu. Jadi, banyak sih yang saya pelajarin. Nah, kamu, kalau, mau jaga import, persiapan misalnya, jaga pemain import lawan gitu, apakah kamu sebelum gamenya, persiapannya kamu nonton dulu, pelajarin gerakannya, atau gimana bisa persiapannya Kiang? Biasanya, kayak gini, abis malam ini, kayak, abis video session tuh, udah nonton. Dikasih scoutingnya, kayak gimana. Baru, baru tahun pertama, terjun ke pro sih, kayak, lumayan kaget sih, sampai segitunya ke. Ngomongin kaget, kamu kaget gak dapat menit sebanyak gini, rookie season? Gak kaget lah. Tapi kamu terima dong, challenge ini kamu terima dong, kamu terima challenge ini, kamu dapat menit banyak, dan juga dapat, tanggung jawab yang besar, dari Run Speak Basketball, kamu pasti terima, dan kamu accept, dan kamu pengen, bagus dong. Iya, pengen lebih juga. Pengen lebih juga. Apalagi aku mau tanya ini, ini karena emang agak freestyle ya, interviewnya. Oke, Shane, apakah suka ngasih kamu masukan juga, untuk jaga pemain import, ataupun juga mungkin kasih tips-tips kamu, biar gimana caranya, untuk bisa, ya, meminimilasir. Meminimilasi. Iya, itu untuk gerakan lawannya. Pas itu, yang dia aware banget ya, yang dia aware banget tuh, si Dior Laughon. Oke. Kalau yang, soalnya, sebelum-sebelumnya tuh kan kayak, si, kan ada Shane tuh, kalau misalnya ada Shane main kan, pasti importnya, pasti yang big dong, gitu. Kalau si Shane keluar kan, pasti musuhnya yang small dong, gitu. Jadi, ya, berubah-ubah, dan pas dia kena suspend, yang dia paling aware tuh, ini Dior Laughon. Dior Laughon, emang, katanya, ya itu, diarahinnya ke kiri, ke kiri, tapi, ya, mau gimana pun, kayak, kalau misalnya dipaksain kanan kan, pasti bisa dong. Pasti bisa sih, apalagi, aduh, Dior Laughon. Kamu udah lawan Dior kan kemarin? Iya, digirir sama Vincent Pasasi. Kamu digirir sama Vincent Pasasi sama Dior? Iya. Iya, aduh. Kita habis game, abis game, badannya rasanya apa tuh? Aduh, kalau nggak, untung sih aman sih, kalau memar mah. Nggak ada yang memar ya? Gak ada yang memar kayaknya. Untung, memar dikit lah, dikit lagi. Tapi kamu kan boleh dibilang, mainnya cukup bagus ya, apalagi kemarin, kamu lawan siapa? Kamu lawan, Rita Jaya kali ya, yang kamu beberapa kali, N1 itu aku lupa ya, lawan siapa. Kamu sempet beberapa kali. Dewa, Dewa. Dewa, lawan Dewa United. Kamu main cukup bagus, dan kadang orang pada bilang kayak, cobain Kiang untuk timnas gitu. Kamu kalau denger orang, ngomong kayak gitu, kamu gimana rasanya? Ya, maksudnya, siapa gue gitu. Siapa gue. Maksudnya, bukan rentah hati ya, kok ya. Maksudnya, saya kayak, mungkin asal-asal sih, ya gimana kayak, Abram Damar gitu, dari Bangka juga bisa menjadi sekarang nomor satu kan pemain. Ya, kayak sekarang tuh, saya siapa gitu, atletis? Enggak gitu kan kok. Maksudnya, untuk, saya-saya sih emang tinggi, cuman, atletis dari, big man-big man lain tuh, saya paling rendah kayaknya kok, menurut saya ya. Itu dong sih. Kayaknya kamu pinter, cari posisi, kamu pinter, cari timing. Kayak kemarin itu menurut aku, itu insting loh. Itu insting, dan timing, dan emang tempatnya juga pas, kebetulan kamu, pas juga disitu, dapet bolanya, pas lagi gaming, menurut aku tuh, itu susah loh. Maksudnya, itu gak bisa di, itu menurut aku kayak, yang insting diri sendiri sih. Maksudnya, kayak tau aja, kayak kira bola-bola, kira-kira mau kemana nih, gitu loh. Jadi, kamu atletis sama mungkin gak atletis. Saya menurut aku, kamu kelebihannya ada yang lain lah. Itu kenapa kamu juga dipercaya, sama run speak basketball gitu. Kalau kamu gak ada kelebihannya, gak mungkin kamu diambil. Tapi, menurut aku sih, kamu harus bisa kayak, manfaatin kelebihan kamu sih. Jadi untuk biasa, karena menurut aku, pemain big man susah loh nyari di Indonesia. Big man gak banyak loh. Gak banyak loh, big man kok bisa dihitung pake jari, big man. Jadi, aku sih, orang pun kayak udah senior-senior banget lah ya. udah senior banget sih. Kamu menurut sih, by the way, aku gak tau loh. Ya, average lah, kayak Widi, 25. Oh, oh lu 25 ya, lu 25. Oke, 25 sih masih muda lah, masih bisa, 25 masih bisa di asah lah. Kamu, mimpinya di basket apa? Mimpinya, sebenarnya gak kepikiran juga main IBL gitu. Udah, mentah-mentah pun lah, udahlah, pon juara udah, kelar gitu. Gak kepikiran IBL, ya tiba-tiba dapat tawaran, ya main IBL deh, IBL deh, main IBL. Terus kayak, udah kayak, teman-teman saya juga pada ngomongin, timnas calling, timnas calling, apaan sih? Kalau misalnya dipanggil bersyukur, ya gak dipanggil juga bersyukur sih kok. Tapi kamu so far, pengalaman kamu bermain tahun pertama di IBL, kamu seberapa enjoy mainnya? Enjoy sih kok. Ya, tunggu, Gak apa-apa, kok kayak gini kita tungguin. Gak apa, enjoy ya? Ya, enjoy sih kok, kayak, presur sih ada kok, presur sih ada, namanya juga, basket kan, supposed to be have fun kan. Yes. Namanya, kita dari hobi, kita dari hobi juga, jadi profesional, ya kita juga, harus profesional gitu. Ya, enjoy juga. kamu kan ada teman-teman kamu juga, ada Althof, ada Edo, satu, iya, semua satu kampus semua kan. Nah, adanya Edo, adanya Althof, ada Bang Jali, itu seberapa, seberapa membantu kamu, untuk transisi dari, main college sekarang, terus main ke profesional. awalnya tuh, dari college kan, saya beda setahun kan, sama mereka kan. Ya. Dan, kampus tahun terakhir tuh, saya gak main, kalau gak salah tuh, di Jaksel kalau gak salah. Oke. di Manas itu, saya udah gak main. Terus kayak, udah gak, maksudnya kontek kan, masih kontek kan, soalnya, pon, pon kan, tesit kan, mereka 55. Yes. Jadi tuh, kayak, masih sering ketemu gitu. Terus kayak, sampai sini juga, diajakin ini juga, Ohor tuh, dibantuin sama Althof juga. Oh, oke. Iya, jambungin sama Althof, mau gak main, di sini, di Rans, gitu. Mau lah. Habis itu, kayak, impact, mereka tuh, kayak, meng-courage saya sih. Oke. Corage Banjali. Memberi semangat ya. Iya, memberi semangat di Banjali sih, di backcourt sih, sangat-sangat pengaruh sih menurut saya. Althof, Edo, selalu kasih masukan. Ya, maksudnya, bukan senior, saya kan beda setahun lah sama mereka, mereka lebih kecil kan. Maksudnya, junior gak harus, senior kasih masukan, junior harus terima. Gak gitu sekarang. Di masa-masa sekarang tuh, junior, malah yang bisa kasih impact gede kayaknya, ke senior. Dari masukan mereka, saya juga belajar banyak juga. Nah, aku mau nanya, transisi, hal apa, yang paling susah, kamu harus adjust? Kamu harus menyesuaikan, sama apa yang paling susah, saat kamu main di IBL? Wah, awalnya, dari pondong ya? Dari pondong, testrik, kan tuh kayak, setengah lapangan doang kan? Setengah lapangan doang nih. Kayak, udah lama gak malin 55 tuh. Dan, udah kayak, jujur aja, pas pond itu, ketemunya, gak ada yang satu size gitu. Oke. Lumayan tuh buat latihan, latihan cosplay untuk sama satu size gitu. Sebenarnya, di pondong itu, wah, gue ketemu sekali doang sama Argus. Sisanya, udah, di bawah size saya. Nah, habis dari pond, habis dari pond, kok gak, pap, 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 udah gitu. Udah, bukan pas, gitu. Jadi, lumayan kaget sih, awal transisinya tuh, aduh, adjustment saya, pas trik-sitri sampai ke IBL sih, tahun lima, main lima lima langsung sih, ngap sih. Engap. Oh, jadi lebih ke fisik ya? Iya, iya, harus dip, iya, dan, apa, space lapangannya, kayak, gak terlalu lebar, soalnya, lima lima, kalau tiga-luma tiga kan, pick and roll, kayak, udah pasti dapat lah gitu. Kalau misalnya, main lima lima tuh, pick and roll, kadang, yang quote, kadang ada website, apa, segala macam, konteks tiga juga. Tapi gak apa-apa lah ya, dapet emas lah ya. Congratulations loh, selamat dapet emas, mainnya di PON, Papua, bersama tim, 3X3, DKI Jakarta. Itu aku gak nonton, tapi seru tuh ya, 3X3 juga keras loh itu mainnya. iya, 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 pelatih, apa, pastinya, wasitnya juga adjustment-nya harus tinggi juga. Oke. Nah. Body contact, segala macam. Body contact, iya, kalau 3X3 sih, lebih banyak sih, jauh lebih banyak, karena, bolanya muntur juga cepat juga sih. Jadi, akan, apa juga, harus di bawah, di bawah. Sebenarnya juga bisa ditabrak, gitu, segala macam. Mereka lebih ini lah, wasitnya lebih membiarkan lah, kalau 3X3 lah ya. Untuk mainnya agak-agak keras dikit. Oke. Itu aja sih, dari pertanyaan dari gue. Hari ini kita pindah ke, beberapa pertanyaan, dari followers gue ya, Kiang ya. Yang pertama dari temen lu sih, Al Toff. Dari Al Toff ini. Dia nanya, siapa inspirasi Kiang? Dia nanya, siapa inspirasi Kiang, selama main basket? Inspirasi dari, siapa yang dimaksudnya nih? Nggak tahu nih, inspirasi kamu aja, selama main basket. Siapa yang memotivasi kamu mungkin, saat lagi memain basket tuh? Yang kamu mungkin, lihat atau role model kamu, role model kamu saat main basket siapa? Siapa ya? Saya, nggak ada sih sih. Nggak ada ya? Gimana? Kayak saya basket, tuh, ya main-main aja gitu. Nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. main, iya sih, nggak ada. Jadi, kamu mau bilang main, karena hobi yang sama suka ya? Iya, hobi yang sama suka aja. Oke, oke. Sekarang berikutnya, dari Michael Tom, siapa center, paling susah dijaga di IBL? Center paling susah dijaga, sabar ya. saya masih buruk, eh, udah ketemu, rata-rata ketemu semua ya. Lokal apa import? Apa aja, boleh. Lokal satu boleh, import satu boleh. Import di Orlohon lah. Di Orlohon sih. Di Orlohon sih, ya import di Orlohon. Sebenernya, saya pernah sparing sama si Bali, dan saya besok jualan Bali ya. Koming sih. Koming agak rumah. Koming sih, pinter sih mainnya sih. Iya, iya. Koming masih ada rumah. Dan stringnya juga ada. Oke, jadi kalau import di Orlohon, kalau lokal, Koming ya. Oke, berikutnya, dari Mr. Iyas, tiga hal yang kamu ingin perbaikin untuk permainan basket kamu? Agility. Satu. Bisa butuh agit. Satu. Apa lagi ya? Suiting sih. Menurut saya sih, suiting sekarang bitman masih lebih dibutuhkan sih. Satu lagi, apa ya? Handle? Handle? Gak mungkin sih handle. Gak apa-apa bitman. Bisa kiri-kanan lah pokoknya. Oke. Finishingnya bisa kiri-kanan ya? Iya, finishingnya. Oke, siap. Sekarang pertanyaan berikutnya, ini sih pesan sih lebih sih. Kamu asalnya dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, iya. Iya, oke. Ini dari Dili, P.O. W.J.H. Gue gak tau belakangnya sebut itu. Tapi, Tanjung Pinang mantap nih. Pesan buat teman-teman di Tanjung... Ini Tonjang Pinang tuh bahasa juga. Tonjang Pinang. Tonjang? Iya, terus Tonjang Pinang mantap nih. Itu, itu, itu dulu tuh, aduh, kau main pas kan dulu kan, ah, tandalin tinggi dong nih. Dipanggil Tonjang, Tonjang itu sih katanya tongkat panjang. I see. Baru tau, gue bahasin dulu nih, bahasanya bener gak? Dari gue takut salah sebut. Pesan buat teman-teman di Tanjung Pinang, Gus. Pesan, oh, maksudnya saya kasih pesan gitu? Iya, kamu kasih pesan. Oh, maksudnya saya kasih pesan. Oh, kirain. Iya, wala-ala, maski di Tanjung Pinang. Pasannya apa ya? Giat aja sih latihan, jangan cepat puas. Soalnya, saya tau orang Tanjung Pinang tuh, kalau misalnya udah cuman juara sekolah aja, kayak udah puas banget gitu. Udah kayak, di atas hangat masih ada langit sih. Itu doang sih. Giat-giat aja. Ini bukti nyata nih, dari Tanjung Pinang main di IVL, dionggungin sama orang sekarang ini. By the way, gue gak tau orang Tanjung Pinang, basket aja emang banyak yang main basket Tanjung Pinang ya? Basket Tanjung Pinang, maksudnya? Banyak orang yang main basket di Tanjung Pinang. Apa yang belum berkesana? Peminat banyak, peminat banyak. Peminat banyak, tapi lapangannya cuma satu kok. yang standar. Dan itu asfal, gak ada indoor. Wah, itu kalau jatuh, jatuh sih cinta tanah air sih kok. Langsung berdarah tuh ya? Iya, putih-putih merah udah itu. Udah pasti itu, minimal-minimal. Aduh. Minimal, ada itu. Aduh, semoga ada orang yang mau invest di lapangan basket di Tanjung Pinang. Semoga deh. Amin. Amin. Semoga disana basketnya juga semakin maju. Anak-anaknya semoga semakin rajin juga latihannya. Gue pengen sih, sekali-sekali nanti kayak keliling-keliling gitu, liat-liat lapangan basket di Bangka Belitung, di Tanjung Pinang. Masa belum pernah kan kesana, kan? Pen aja sih, liat-liat. Jadi, sekaliannya kok wisata banyak kesana. Wisata banyak, Pelobintan. Pelobintan kok, searching aja. Pelobintan. Oke, siap-siap. Coba gue cari-cari tahu informasi. Laitar kalau udah menetap disini lagi, gue akan pindah. Apa? Akan pindah, kan? Akan jalan-jalan. Akan coba jalan-jalan kesana. Jalan-jalan. Kiang, sukses. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama gue malam ini. Besok, selamat bertanding lagi. Besok lawan Bali ya? Lawan Bali. Ya, lawan Bali. Semoga sukses, poinnya banyak, ribuannya banyak, dan juga menang ya. Amin. Thank you kok. Yoi, sama-sama di Bubble. Stay healthy. Jangan sampai sakit. Amin. Jangan cedera juga. Apalagi doanya ya. Oke, interviewnya. Walaupun dibilang tadi malu-malu, takut salah ngomong juga. Ternyata oke kok. Seru juga cerita-ceritanya. Semuanya jangan lupa untuk support Transpik Basketball, dan juga support Kiang Lim selama di Bubble. Semoga Kiang. Semoga bisa juara ya, Kiang ya. Amin ya. Oh, amin. Amin. Thank you kok. Amin. Ya, thank you semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Peace out guys. Bye-bye. Bye-bye guys.